Gue sering ketemu pasien yang Kok semakin dia perawatan Entah apapun itu Laser, chemical peeling, skin care Dan lain-lain, lo perhatiin deh Setelah sekian waktu kulitnya bukan Makin bagus, makin rusak Masa? Sekarang gue tanya nih, ini gue tes kalian berdua ya Sering kan dengar orang Berobat ke Suatu klinik buat perawatan kulit Tujuannya pengen putih Gue sih enggak sih Cuma sering dengar Sebenarnya yang terjadi beneran putih atau enggak? Enggak dong Apa yang terjadi? Kulitnya jadi merah kan? Kulitnya jadi merah, panas Tapi banyak kan orang yang mau kayak gitu kan? Gue sih enggak Lo bener berarti? Tapi banyak yang kayak gitu Nah, korban-korban yang begitu pada akhirnya apa? Kulitnya makin tipis, yang terjadi apa? Penipisan kulit sebenarnya Tapi bukannya perlu diambil juga? Enggak Maksudnya kulit matinya tuh turun? Enggak perlu Karena dia yang lupa sendiri? Betul Jadi enggak perlu dipaksa? Enggak perlu Sebenarnya tidak Perawatan kulit itu sebenarnya konsepnya cuma dua Apa tuh? Sabun yang benar Ya Sama pelembab yang benar That's it Itu doang sebenarnya Jadi bakal di generasi sendiri? Iya Selebihnya Tuhan itu udah kasih kok Kelebihan dari Kulit itu nanti akan geletek sendiri Ada masanya Nah, cuma Orang kan pengen mempercepat proses itu Supaya Tumpukan kulit mati tuh gak langsung geletek kan? Pelan-pelan dia yang geleteknya Jadi, supaya mempercepat ditambahkanlah Krim malam yang Exfoliating Jadi Dan tujuan Ada tujuan tambahannya Ternyata kalau di exfoliating di level tertentu Kulitnya jadi lebih glowing Ya Cuma Kalau kebanyakan dan kelamaan Yang terjadi apa? Ketipisan Kalau ketipisan Mana lebih sensitif lagi Betul Begitu kulitnya udah ketipisan Fungsi pertahanan buruk Barier kulitnya jadi rusak Betul Begitu bariernya rusak Lo kena matahari dikit Lampu gini aja Flag Langsung Ngeflag Oh ini ada flag Bukan, bukan Bukan lampu ini Kalau kulit lo masih Kulit lo masih normal Fungsi bariernya masih bagus Fine Gitu Makanya kan kalau misalnya gini Lo ke Bali Misalnya gitu Kena matahari Untuk kulit sehat Misalnya lo nih Marian Lo ke Bali Kena kulit sehat Walaupun udah pake sunblock Tapi kan tetep aja matahari kenceng tuh Gosong kan kulitnya Dua minggu lo balik ke Jakarta Balik gak? Balik Balik Tapi kalau buat orang yang kulit bariernya udah rusak Enggak Menetap tuh Sorry Ijin tanya Kayak sekolah ya Karena kan ini knowledge ya Biar-biar Bener gitu Terus kalau misalkan gini Ada yang bilang kayak Kan kalau kita kan Kulitnya emang Yang dasarnya Ya menurut orang kan putih ya Menurut orang Kalau menurut gue sih Ada yang lebih putih gitu Tapi buat kulit-kulit Orang Indonesia lah Misalkan Ini siapa sekalian Lebih gelap kayak gue deh Kayak gue Kayak gue Kan selalu tuh Yang paling sering gue denger Ah lo mah enak Kena matahari Balik lagi Lah gue kena matahari Bukannya tambah bagus Malah blue work gitu Jadi mereka banyak yang takut Untuk kena matahari gitu Kenapa ada kulit Yang maksudnya Yang agak gelap Kena matahari Jadi lebih gelap gitu Enggak itu perasaan dia doang Sebenarnya Alasan dia aja ya Justru melanin itu adalah Bagian dari fungsi Pertahanan kulit Bener Makanya dia berubah Jadi darker Dan nanti akan kembali lagi Ke asal kulit dia yang Itu kenapa kita SPFnya Gak perut tinggi-tinggi amat Sebenarnya Tapi diulang aja Iya Kalau reapply itu Jadi gini Maka tadi kan gue bilang Sebenarnya prinsip Perawatan kulit itu Yang paling penting Sabun sama Mausturizer Tapi pada orang-orang Dengan skin barrier Yang udah rusak Lo perlu tambahan payung nih Itulah gunanya sunblock Nah pada orang yang skin barrier Udah rusak parah Even di dalam ruangan Pun lo perlu sunblock Ya ini juga Dalam ruangan Iya Kalau orang yang udah parah banget Kulitnya ini Kena cahaya lampu aja Itu bisa jadi masalah Ini juga nih Wow Laptop TV Iya 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 Iya